Assalamualaikum Wr Wb selamat datang di channel youtube tutorial milenial by baju yuli buat teman-teman yang ingin belanja baju gamis anak bisa langsung cek aja di website kami baju yuli.com nah sekarang saya mau sharing ke teman-teman semua info yang baru di shopee tentang pengisian saldo shopee pay yang dikenakan biaya admin oke kita langsung aja ya jadi ini info valid dari shopee per 1 juli kalau misalnya teman-teman biasa top up saldo shopee pay via virtual account akan dikenakan biaya admin 500 rupiah untuk BCA, BRI, BSI Mandiri, Permata nah kalau misalnya BNI ini memang dari dulu itu udah dikenakan biaya admin jadi BNI itu 1000 per sekali top up nah ini maksudnya seperti apa maksudnya seperti ini ya teman-teman nah ini kalau misalnya teman-teman top up 100 ribu via virtual account nanti akan dikenakan biaya 500 rupiah maka saldo yang akan muncul di shopee pay teman-teman adalah 99.500 nah ini untuk biaya virtual account BCA, Mandiri BSI Permata dan lain-lain untuk BNI akan dikenakan biaya admin 1000 ini khusus untuk BNI ya lebih mahal ini mungkin peraturan atau kerjasamanya dari shopee dan pihak bank oke nah gimana caranya biar gak dapat atau gak dikenakan biaya admin teman-teman masih bisa top up shopee pay dan tidak dikenakan biaya admin dengan 3 cara pertama adalah via Indomaret yang kedua adalah teman-teman top up via Alfamart dan yang ketiga teman-teman top up via BCA One Click jadi kalau misalnya via ketiga itu Indomaret, Alfamart dan BCA One Click teman-teman tidak akan dikenakan biaya admin ya jadi kalau misalnya teman-teman top up 100 ribu uang yang masuk ke shopee paynya juga 100 ribu oke itu aja infonya semoga bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe akun ini dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya Assalamualaikum